Baik, bagi Anda yang suka berburu pengalaman kuliner yang berbeda, di Seminyak Bali ada sebuah restoran yang segaligus menjadi museum sejarah batik khas dari tanah air. Ya, dan informasi tadi juga selagus mengakhiri jumpa kita di Metro Siang kali ini. Saya Hamnal Alkafi. Ya, dan saya Zaki Arfan, mengucapkan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi esok di waktu yang sama. Selamat siang dan sampai jumpa. Berbekal informasi dari sebuah food blog di internet, saya pun mengunjungi sebuah restoran yang didalamnya ada museum batik mini. Restoran ini ada di kawasan Seminyak Bali. Pak, sebelum makan, katanya di sini bisa tour batik. Betul sekali, silakan. Mau, langsung ya dicoba ya. Betul, silakan. Dari sini, karena di sini kita display step by step pembuatan batik. Terutama step, terus lanjut ke proses berikutnya adalah pewarnaan. Jadi masing-masing warna sesuai dengan motifnya, diwarnai satu per satu. Prosesnya dicuci dengan air panas untuk menghilangkan wax-nya atau lilinnya. Nah, ini apa nih yang serebuk-serebuk? Ini adalah istilahnya natural coloring dye. Bukan serebuk sih, ini potongan gitu ya? Jadi bahan alami untuk membuat pewarna di kain. Saya bisa contohin dengan air panas. Oh gitu? Ini bisa dengan air panas nanti diapain nih? Bisa dicelupin aja ke air panas, bisa keluar warnanya. Ini adalah koin dari masing-masing tempat atau tempat pembuatan batik itu sendiri. Ini digunakan sebagai cap atau sebagai penanda bahwa ini dibuat di suatu tempat khusus. Oh gitu, jadi setiap koin ini ada ciri khasnya gitu ya? Iya, ada ciri khasnya. Jadi di sini dari bawah sampai di atas ada 23 tangga. Iya, iya, iya. Dan masing-masingnya ada motif dari masing-masing kota di Indonesia. Apa yang menunjukkan modernnya nih? Karena di sini kanan batik banyak orang tahu itu zaman dulu. Kita pemain dengan modern art seperti gambar-gambar modern. Kita jadikan satu dengan background batik motif. Oh ya, modern itu muka-muka wajah-wajah ini ya? Iya, betul sekali. Nah ini apa nih, kuning-kuning? Yang ini adalah batik modern art juga. Tapi kita gunakan canting asli dari Jawa. Jadi sebenarnya kenapa sih namanya itu batik restoran? Kenapa namanya batik? Itu sudah pasti karena kita cinta Indonesia. Jadi kita ingin memperkenalkan batik lebih sedikit lebih lagi ke tamu. Emang yang punya tuh memang cinta banget sama batik? Yang punya bukan orang Indonesia. Oh gitu, malah bukan orang Indonesia yang punya. Jadi orang mana yang punya? Orang Perancis. Tapi dia punya kecintaan yang tinggi dengan Indonesia. It's got an historical feeling to it. It feels kind of like a colonial building. Which gives it a bit more ambience as well. Detail of the building and the looking back at the Indonesian batik traditional methods. That brought into the atmosphere of the place. It was amazing. Nah, bagi Anda yang ingin merasakan nuansa khas Indonesia di tengah maraknya restoran internasional di Seminyak, restoran bernuansa kolonial Belanda ini bisa jadi pilihan. Sajian di sini beragam, mulai dari masakan khas Indonesia, Thailand, hingga Vietnam. Setelah lelah berkeliling Indonesia untuk melihat batik, saatnya makan. Nah, di depan saya ini ada beberapa jenis kuliner. Nah, karena batik itu Indonesia banget, ini ada nasi campur, makanan yang selalu ada di Indonesia. Di sebelahnya ini ada ayam betutu, yang merupakan masakan kuliner khas di Bali. Dan yang terakhir di sini ada kelapa muda. Dan di sini lucu banget, ada tulisan love-nya. Sayang banget buat dimakan. Nah, semoga ini juga bisa menjadi salah satu referensi kuliner Anda bersama dengan keluarga. Dari Bali, Yunia Harsari, Gilang Klan, Metro TV. Terima kasih. Terima kasih.